Assalamualaikum everyone, kembali lagi di youtube channel aku, Alireka Anjani Kali ini aku mau bahas tentang booktalk bareng Perelie, kemarin hari Senin, tanggal 26 April Disitu seru banget dan aku seneng banget berhasil atau mendapat kesempatan untuk nanya Oh my god, aku langsung nanya, nanti aku bahas pertanyaannya apa Tapi sebelum itu teman-teman bisa langsung subscribe channel aku dulu bagi yang belum Dan bagi yang udah aku terima kasih banget atas dukungannya Terus nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan info-info terbaru Tentang menulis atau tentang Perelie novelnya gitu ya Oke, yang pertama langsung aja Disini ada yang nanya, apa ada teknik bertarung baru Nanti di novel-novel berikutnya, novel series bumi ini Nah Bang Tere bilangnya, toko baru itu udah bakal muncul kayak stars, parks Terus kesatria sagaras, kesatria sagaras tuh belum ya Belum terlalu diceritain nanti mungkin di novel sagaras Jadi terus aku juga pernah denger Bang Tere bilang katanya Buku sagaras tuh kayaknya gak cukup deh Satu buku doang, jadi bakal dipecah jadi dua Tapi itu belum tau ya Kata Bang Tere cuma kayak gitu Dan sagaras sama bibigil itu ibuknya nanti bakal barengan terbitnya Tapi pasti ibuk dulu sih terbitnya Jadi kalau cetak tuh mungkin ya tahun depan Tapi kalau misalkan ibuk Insya Allah sih tahun ini Kata Bang Tere ya doain aja gitu Terus Di bibigil itu juga nanti ada kayak tokoh-tokoh yang robot gitu Dan aku gak tau bakal gimana Tapi penasaran banget sama bibigil ini Aku juga Pokoknya bakal ada tokoh robot gitu aku gak tau Aku juga gak tau dan aku penasaran Terus Di novel Proxima Proxima Centauri Itu juga bakal lebih rame Karena kan kita tau nih Kalau misalkan di serial Bumi Itu tiga tokoh utamanya tuh Sally, Ali, Raib ya Nah kalau di Proxima itu nanti bakal Komplotan gitu Banyak gitu Bisa jadi sembilan orang Pokoknya Tokoh-tokohnya tuh bakal rame gitu Terus Di Klan Aldebaran Di novel Klan Aldebaran Itu bener-bener Bang Tere Udah nyiapin Sesuatu yang gak kita pikirkan Jadi Bener-bener Alur yang Alur dan ceritanya Terus Hal-hal menarik Yang gak Pernah sama sekali kita pikirkan Itu Bang Tere udah nyiapin disitu Buat di novel Klan Aldebaran Dan Aku penasaran banget dong Bang Tere kan emang udah Kalau menurut aku ya novel-novelnya tuh Bener-bener Out of the box gitu Dan apalagi kalau Bang Tere udah bilang Kayak begitu Pasti kan bakal Surprise banget gak sih Nah Kalau misalkan teman-teman punya Pemikiran Tentang apa yang akan terjadi Di Klan Aldebaran Yang Out of the box banget Yang Gak terpikirkan Sama sekali Itu bisa langsung komen Kira-kira tentang apa Atau hal menarik Apa yang bakal terjadi Di Klan Aldebaran Nah Ada juga yang nanya Agama Seli Ali Raib Coba lucu banget kan Kata Bang Tere tuh Gak bakal bahas Tentang agama Karena itu Fantasi Science fiction Terus Oh iya Spoiler lagi dikit Buat Novel Sagaras Itu kata Bang Tere Bakal drama Banget Banyak nangisnya Menguras air mata Tapi kalau secara Logika ya Yang pernah aku baca Spoiler Sagaras itu Ya emang kan tentang Orang tuanya Ali ya Yang Entah itu Jatuh ke laut Atau Gimana Dan itu pasti bakal Sedih banget Ya gak sih Kalau menurut aku Jadi Di novel Sagaras itu Bakal dijelasin Kenapa orang tuanya Ali Ada apa Gitu Oh my god Gak sabar banget Nah Terus Bang Tere juga Sempet bilang Bibi Gil tuh Kan yang paling kuat Di Antarklan ini ya Di serial bumi ini Terus Itu tuh ada kayak Penjelasannya gitu Jadi emang Bibi Gil Itu bukan keturunan murni Tapi Dia tuh Kata Bang Tere Antiplesis Apa Antiplasis gitu Tapi aku cari di google Gak ada istilah itu Artinya apa Jadi Mungkin aku salah denger Istilahnya Atau gimana ya Aku Kurang ingat Jadi Kita tunggu aja Di bukunya Nanti Bibi Gil Di buku Bibi Gil Bakal dijelasin Kata Bang Tere Nah Terus Ada juga yang nanya Cairan bening Gak hijau Saat si Mata Meminum cairan Nah Itu tuh Kenapa bening Kenapa gak hijau Padahal kan Keturunan murni Itu harusnya hijau ya Nah itu tuh Kata Bang Tere Karena Si mata ini Lagi mengandung Si Raib Terus Abis itu Si Raib ini Ini juga banyak nih Yang nanya Si Raib ini Sebenarnya keturunan murni Atau enggak Sebenarnya Kata Bang Tere Dia tuh Putri Kawe Gitu Jadi Sebenarnya bukan Keturunan murni Asli Jadi kan keturunan murni Itu Setiap 2000 tahun Baru lahir Nah Karena Si mata ini Meninggalkan Jadi Dia lagi Mengandung si Raib Jadi 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 itu Apa ya Saat dia Minum Cairan itu tuh Terkunci di Darahnya si Raib Jadi Raibnya tuh Putri Yang Enggak harus nunggu 2000 tahun Lagi Untuk menjadi putri Gitu Jadi udah Istilahnya putri Kawe Lah ya Gimana ya Pokoknya kalian ngerti lah ya Dia tuh sebenarnya Bukan putri yang Bukan secara siklus 2000 tahun Tapi ya karena Ibunya Meminum cairan Yang akhirnya Kekunci di tubuh Raib Jadi Raibnya Keturunan putri Gitu Dan Bang Tere Bilangnya istilah Putri Kawe Nah Abis itu N O Bertemu Raib Itu tuh Bakal jadi spoiler Jadi Mungkin di klan Aldebaran N O Bakal ketemu Raib Terus Ada Ada juga Banyak yang Nanya Tentang April Apakah April Yang muncul Sebagai Cameo Dicerpen Ali Seli Raib Itu bakal Masuk Di novel Seris Seris Bumi Itu Bang Tere Jawab Tidak Akan Jadi Bagi kalian yang Cemburu Sama Ali Yang deket Sama April Itu Tenang Aja Karena Tidak Bakal Itu Cuma Dicerpennya Aja Terus Nanti Di novel Bibigil Juga Bakal Dijelasin Lagi Kenapa Si putih Kucing Itu Bisa Sampai Di Tangan Raib Di depan Rumah Raib Nanti Dijelasin Karena kan Di novel Si putih Itu belum Dijelasin Terus Mengenai Mata Oh Sama Cara Baca Ili Ini Aku juga Baru Tahu Sih Jadi Cara Baca Itu Bukan Ili Tapi Ilai Karena Biasanya Aku Juga Ili Tapi Bang Terry Bilangnya Bacanya Ilai Terus Mengenai Matanya Task Terus Matanya Raib Dan Warna Matanya Mata Ini kan Dia Mata Sama Task Itu Mata Itu Warna Matanya Biru Task Itu Warnanya Hitam Nah Raib Itu Matanya Hitam Jadi Itu Yang Benar Jadi Kalau Ada Kesalahan Dalam Novelnya Kesalahan Penulisan Nama Warna Matanya Antara Tiga Orang Itu Kata Bang Tere Wajar Penulis Itu Kan Manusia Juga Jadi Ada Salahnya So Segitu Informasi Yang Menurut Aku Penting Dan Udah Aku Catat Buat Kalian Yang Gak Sempat Untuk Ikutan Book Talk Semoga Bermanfaat Dan Menjawab Penasaran Kita Selama Ini